Tugas posek badegan Ponorogo langsung mendatangi sejumlah rumah yang telah dijual pemiliknya. Rumah-rumah ini milik warga yang hijrah mondok ke Ponpes Miftahul Falahil Muqtadin di Kasembon, Malang. Rumah-rumah ini sebagian masih dikosongkan, sementara yang lainnya telah ditempati pemilik baru. Salah satunya rumah milik Marni, yang kini dibeli kerabatnya Tukirin, warga desa Watu Bonang, Ponorogo. Rumah berikut pekarangan ini dijual seharga 20 juta rupiah saja kepada Tukirin pekan lalu. Setelah pembayaran, Marni langsung pergi ke Malang membawa serta sebelah kerabatnya. Meski tak menyebut secara jelas mengenai isu kiamat, namun Marni tetap nekat pergi sampai sekarang. Isu kiamat ini juga dihembuskan oleh pimpinan aliran yang diikuti Marni, yaitu Toriko Musaas. Selain mendatangi warga, polisi juga memeriksa padepokan Toriko Musaas di rumah Katimun. Polisi juga belum menemukan dokumen maupun kitab tertentu di padepokan yang kini kosong itu. Sementara menurut pengasuh Pompes Miftahul Falahil Mubtadin, Kasembon membantah telah meminta santri menjual harta mereka selama menimba ilmu di Pompes. Puruh pesantren mengklaim hanya memberikan ajaran sesuai hadis dan Al-Quran tentang 10 tanda kiamat. Sebagai antisipasi, Pompes menyarankan santri menyiapkan bahan makanan untuk setahun dan bila kiamat tidak terjadi akan dikebalikan. Namun Pompes berdalih banyak santri salah tafsir sehingga mengungsi dan menjual harta berdanya. Makanya tiap orang kalau mau mengungsi ke pondok, itu diwajibkan untuk membawa makanan sendiri-sendiri. Untuk perbekalan salah satu tahun itu mereka menjual sapi, menjual kambing, itu kan ya saya nggak tahu. Saya kan sekedar kita lebih baik sediap payung sebelum jadi. Sementara, aparat kepolisian memastikan berita yang menyebar di media sosial berita bohong. Polisi saat ini sedang melakukan pengembangan dan memburu pelaku penyebaran berita bohong. Ini kan sesuatu informasi yang sangat menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat. Inilah kami hadir di sini untuk menetralisir, membuat rasa tenang dan untuk mengkontor bahwa isi tersebut adalah tidak benar. Sementara di Pongres Miftahu Falahil Muqtadin, saat ini setidaknya terdapat 573 santri dari 177 kepala keluarga. Para santri berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari Lampung, Kediri, Ponorogo, Magelang, dan lainnya. Hendra Serakastiawan, Tutu Sugiyarto, telaporkan untuk NET.